Pemisah menjelang pertandingan Pamungkas Putaran Pertama Liga 1 Indonesia, Persib Bandung siapkan dua skema pemain menghadapi tamunya PSSS Sleman yang akan digelar Jumat Malam di Sadio Sijelak Harupat, Kabupaten Bandung. Persiapan dua skema tersebut, pemisah, lantaran belum adanya kebutuhan resmi dari PT Liga atas status tiga pemain asing baru PSI Bandung yang baru saja didaftarkan di jendela transfer putaran kedua Liga 1 Indonesia. Sehari jelang melakoni Laga Pamungkas Putaran Pertama Liga 1 Indonesia, Persib Bandung masih harap-harap cemas menanti keputusan status tiga pemain asingnya untuk diturunkan pada pertandingan lawan PSS Sleman di Stadion Sijelak Harupat, Kabupaten Bandung Jumat Malam. Mengantisipasi hal tersebut, pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert menyiapkan dua skema pemain untuk menghadapi PSS Sleman. Skema pertama, yaitu pelatih Persib Bandung akan memasang susunan pemain, sama seperti pertandingan sebelumnya, dengan mengandalkan pemain yang sudah dikontrak selama musim pertama Liga 1 Indonesia. Skema kedua Yanni dengan memasukkan tiga pemain asing baru, yang baru direkrut Persib Bandung dalam susunan pemain menghadapi PSS Sleman. Persib Bandung sendiri bertekad memenangkan pertandingan pamungkas putaran pertama Liga 1 Indonesia ini. Para pemain pun optimis dapat meraih poin penuh dalam pertandingan kontra PSS Sleman Jumat besok. Putaran pertama dengan asing yang positif, nah itu jadi buat acuan kita nanti di putaran kedua, jadi kita lebih mudah lagi untuk memulai putaran kedua. Persib Bandung sendiri telah merekrut tiga pemain asing baru untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 Indonesia, menggantikan tiga pemain asing sebelumnya, yang dinilai kurang memberikan kontribusi. Ketiga pemain baru tersebut yakni Kevin, Funkeepers Lewis, Omid Nezari, dan Nick Wippers.